selamat menikmati dia itu send returnnya gak mau efek dalemnya dia gak kerja gak mau sama sekali ya efeknya terus coba sama pemiliknya pake efek luar jadi pake send return tetep gak mau jadi tidak mau sama sekali ini saya curiga masalah di rangkaian efeknya biasanya itu ada preamp bagian send return atau efeknya biasanya jadi satu ya karena ini yang internal gak mau ini nyala cuma gak mau pake luar gak mau kemungkinan rangkaian efeknya bukan efek ini preampnya ini ada preamp untuk efeknya nah ada preampnya ini sama sekali gak mau ya ini saya coba tes tes ini efeknya saya buka efek 1 atau efek 2 tes 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 1 2 3 cek 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 tes tes 1 2 3 cek 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 sama sekali ya gak mau efek ya gak mau efek saya juga coba ya coba ini yang lain normal ya normal gak ada masalah ada masalah untuk musiknya itu gak ada masalah cuma ini saya coba juga ya tadi saya coba diendut-endut ya biasanya di send return ini kalian dudut pasti harusnya dia bunyi juga ya tapi ini sama sekali gak ada indikator sama sekali harusnya ya di sendnya biasanya sebutnya itu disitu harusnya dia bunyi sama sekali ya gak bunyi saya buka sama sekali ya jadi ada masalah nah nah lihat tadi kira-kira ya gak mau lagi oke ini saya cek dulu aja ya harus bungkar dulu ya ini ya power mixer mudah-mudahan gampang bungkarnya ya karena jadi satu dengan power mixer eh powernya dengan amplinya itu jadi satu jadi saya bungkar dulu saya cek ya pernah dioplofodok juga ya oke ini saya bongkar dulu saya dioplofodok dulu oke ini sudah saya buka ya dalamnya seperti ini ya bisa kalian lihat wih udah mandi mandi oke lanjut lagi ya gak cek cek selesai mandi ini ya dalamnya seperti ini seperti ini ini ternyata ini juga double layer ya jadi ya gampang-gampang susah HP enak juga ya kalau rusak satu channel tinggal bagian mana tinggal kalian lepas ini juga udah ada keterangannya ya power supply nya untuk supply nya semua adalah keterangannya keterangannya udah ada semua nah ini ya ini tinggal dioplofodok bagian efeknya ya bagian efek itu yang mana ini untung untungnya enak ya untuk mempermudah pengerakannya bisa ya adanya panjang juga nanti bisa saya atur lagi nah ini ya bisa kalian lihat berarti baris ini ya jadi nanti yang kita cek itu ada baris ini ini satu baris itulah itu bagian priem untuk efeknya ya priem efeknya jadi nanti ini dilepas ya kalau pas aja baru di cek ya baru saya cek ini nanti wala ini ketahuan ini ada resistor gosong ya bisa kalian lihat disini nah itu ya sesuai perkiraan saya jadi masalah di priemnya priem untuk efeknya masalahnya disini nah ini gosong kenapa ya dan ini untuk resistor apa ya oke ini saya buka dulu aja ya saya bongkar saya cek dulu ya ini ya gak enak ya kalau seperti ini lepas tinggal lepas bagian yang bermasalah aja oke ini saya lepas dulu terus saya cek dulu ya ini resistor bagian apa kenapa gosong ya pasti ada penyebabnya apakah ada IC yang mati IC mati bongslat bisa juga ya atau penyebab lainnya karena ini double layer ya jadi ya ya kalau double layer ya harus ceknya harus pakai teliti ya pulak balik oke saya lanjut upload kodok dulu ya yang jelas sudah tahu bagian yang bermasalah oke ini sudah saya blokkotok ya resistornya sudah saya ganti ini nilainya adalah 10 ohm ya 10 ohm mixer ya biasanya tiap kanan itu juga ada resistornya seperti ini ya sama di siap selalu pasti ada ini resistor supply ya jadi dari supply plus atau minus mau masuk ke IC pasti ada resistornya ini nah ini resistornya fungsinya untuk apa ya fungsinya ya seperti ini ya jadi kalau ada trouble masalah di salah satu channel ya atau disini ya di eko nya ya di eko nya maka yang lain masih tetap bekerja ya atau misalkan sana satu bermasalah ada IC yang konsat atau mendos itu pasti resistornya akan putus ya jadi mengamankan yang lainnya jadi masih tetap bisa dipakai ya lebih seperti itu fungsinya sama seperti ini kalau resistornya gosong atau putus ini jelas putus ya saya tes itu putus ya putus gosong pasti ada yang bermasalah ada yang bermasalah setelah saya upload dan saya cek piang keroknya ini ya transistornya ini rusak rusak kalau saya urutkan dia itu dapat disini ya dapat soket ini ini ada output ya output kalau gak salah ini ya soket outputnya masuk ke situ ya ini kalau saya tes ini transistornya serinya 18-15 sama 10-15 kebetulan transistor saya juga banyak karena sering dipakai ya transistor saya seperti itu atau untuk diganti ngakal-ngakali ya tipe-tipe yang lain itu bisa pakai itu nah ini kalau saya tes ya bisa kalian tes ya nah tuh segitu kalau saya balik nah segitu ya ada yang jelas bermasalah ya bermasalah ini yang 18-15 kalau diperhatikan ya sedikit nah itu seperti melembung gitu ya nah melembung seperti itu dan ini juga mati sama aja ini pusat nah ya dari pergerakannya udah bermasalah ya tuh saya bolak-balik basisnya basis kolektor ya bermasalah nah jadi kemungkinan cuma ini ya oke ini saya pasang lagi aja ya untuk mengelamat durasi ya nah kemungkinan cuma itu aja karena yang lain saya cek gak ada masalah jadi yang mati satu dua buah transistor ini sama ini gak diurutkan disini dia dapatnya soket disini pulak-balik ya masalahnya dapet soketnya yang lainnya gak ada masalah ya gak ada masalah oke saya pasang dulu oke ini ya udah saya pasang ya nah bisa dilihat ini latinya udah nyala ya gak salah tadi gak nyala ya udah nyala ini udah bisa ya efeknya cepet dis 1 detik dis 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 oke hai oke nah udah jadi ya jadi penyebabnya seperti tadi ya transistornya mati resistornya ini ya keadaan pemiliknya seperti ini auksen on off Oh iya ini auknya ya karena ceknya gampang ya ini sebenarnya ini kalian lepas aja coba desain retunnya retunnya ini udah dia udah kerja atau belum bisa dicek disini ya seperti ini tinggal kalian buka aja besarkan harus di duduk aja ya ini ya seperti ini ya ini duduk nah udah ya ini udah jelas udah bekerja ya atau sebelah juga ya cukup kalian duduk itu ya di bagian retunnya ya sebab juga punya duduk atau udah normal ya harusnya ada catatan headphone Oh ya headphone jadi tadi transistor yang terbakar itu eh dia itu saya urutkan ya saat saya masang itu kan ada soketnya ternyata dia dapat headphone disini ya jadi kenapa dia disini ketangannya headphone nya tidak mau nah jadi kemungkinan ini penyebabnya karena ada yang salah dalam pemasangan headphone ya atau mungkin headphone konset atau mungkin dia dapat apa dimasukkan ke headphone atau mungkin ke ada yang nyoting atau apa lewat sini ya yang bermasalah jadi rusak ya jadi tadi yang rusak itu bagian itu ya justru di bagian headphone ini ya di kenapa dia enggak 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 mau ya Nah jadi penyebabnya disitu ya efek bawaan mati ya mati ya disebutkan karena ya itu yang lainnya semua normal ya jadi udah jadi ya mungkin sampai disini dulu ya upload kotokannya ya kalau ada pertanyaan silahkan tulis dalam komentar kalau ada yang mau service mixer juga bisa ya mau dikirim atau balasin ke sini sendiri ya seperti ini dia pemiliknya bawa kesini sendiri ya jadi dia buat dua mucat oke eh jangan lupa di like videonya orang-orang suka kalau nggak suka silahkan di dislike share biar bermanfaat jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar selalu update video servisan dari saya ya oke sampai ketemu di servisan selanjutnya salam